Intro Sebagai bentuk upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut secara efisien yang biasa terjadi di musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah, Direkturat Bimbingan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah menggelar Lomba Inovasi Perlatan Damkar Mobile Portable yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan. Lomba yang digelar di lapangan Mapolda Kalimantan Tengah diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari kepolisian, TNI, Pemadam Kebakaran Daerah, dan Pemadam Suwadaya Masyarakat. Perlombaan ini pada dasarnya ingin mengedepankan inovasi peralatan pemadam yang dimiliki setiap daerah dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti memodifikasi kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran yang dapat menjangkau titik api yang aksesnya sulit dijangkau oleh mobil tangki air pemadam. Selain itu ada peserta lomba yang menggunakan traktor yang biasanya digunakan untuk mengangkut buah sawit. Namun kali ini dilengkapi dengan peralatan pemadam yang dapat digunakan di medan sulit saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Masing-masing peserta yang menampilkan inovasi peralatan pemadam langsung dinilai oleh panitia pelaksana. Meliputi inovasi peralatan, kekompakan tim, serta efisiensi waktu dalam pemadaman. Direktur Binmas Polda Kalimantan Tengah Kombes Polisi Ebet Gunandar selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan lomba inovasi peralatan pemadam portable maupun mobile tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi waktu dalam melakukan pemadaman lahan. Pada peserta dapat mengetahui waktu yang akan diperlukan dalam upaya melakukan pemadaman, serta tingkat kesulitan yang akan dilalui saat menuju lokasi lahan terbakar. Melalui lomba inovasi yang digelar, jajaran kepolisian Polda Kalimantan Tengah mengajak semua kalangan masyarakat untuk bekerjasama serta bahu-membahu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Polda mengajak semua lapisan masyarakat. Begitu juga TNI-Pori, bahu-membahu, soliditas, bekerjasama di lapangan untuk menciptakan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dalam lomba kali ini, panitia menyediakan tropi serta uang pembinaan bagi peserta lomba inovasi peralatan pemadam kebakaran yang meraih juara 1, juara 2, dan juara 3. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ahmadi Jurnal TV Terima kasih telah menonton!